Assalamualaikum Hai semua Kembali lagi bersama Cemplu Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat kelepon singkong Tema merah putih untuk Menyambut hut R.E Mau tau cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama Siapkan 150 gram kelapa Setengah tua yang sudah dikupas Dan diparut Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk-aduk hingga tercampur rata Beri satu lembar daun pandan Dan siap untuk dikukus Masukkan dalam panci kukusan Yang sudah mendidih airnya Kukus selama 10 menit Setelah 10 menit Angkat dan sisihkan Selanjutnya Siapkan 500 gram singkong Yang sudah dikupas Dan diparut Tambahkan 50 ml santan Ini sudah saya beri 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau sudah Ini saya bagi menjadi Dua bagian Karena akan saya buat Tema merah putih Yang satu bagian Tetap saya biarkan warna putih Dan yang satunya lagi Saya beri pewarna makanan Warna merah Yang merah Aduk-aduk hingga Tercampur rata Seperti ini Dan siap untuk kita bentuk Sisihkan dulu Siapkan juga 100 gram gula merah Yang sudah disisir halus Untuk isiannya Dan ini siap untuk kita bentuk Bulat-bulat Ambil secukupnya adonan putih Tekan-tekan seperti ini Kemudian Ambil secukupnya Adonan warna merah Kita letakkan Di sampingnya Seperti ini Dan ditekan Mengenai putihnya Lalu Beri isian Gula merah Di atasnya Kemudian Kita tutupkan Dan bentuk bulat Lakukan hingga Semuanya selesai Seperti ini Hasilnya Siap untuk dikukus Masukkan dalam panci kukusan Yang sudah dipanaskan Sebelumnya Kukus Selama 25 menit Sampai matang Setelah 25 menit Buka kukusan Dan ini sudah matang ya Lalu angkat Klepon yang sudah matang tadi Langsung kita gulingkan Ke kelapa parut Dan inilah hasilnya Klepon singkong merah putih Klepon singkong ini Rasanya enak Manisnya pun juga pas Ini saya buat Tema merah putih Untuk menyambut Hood R.I Kalau teman-teman Mau diberi warna lain Atau pasta pandan Juga bisa ya Kita buka dulu Dalamnya Hmm Mantap Teman-teman Silahkan coba Buat di rumah ya Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba